selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube pecinta kuliner dimanapun berada jumpa lagi bersama saya atika gendut dalam masak-masak enak seperti biasa saya selalu share masak-masak di singapore hari ini saya mau berbagi resep cara masak mie kuitiau goreng resep nenek singapore hari ini saya masaknya agak banyak ya teman-teman karena hari ini anak nenek saya mau datang jadi saya masakan mie kuitiau goreng mau tahu apa saja bahan-bahannya dan gimana saya masak yuk teman-teman ikuti terus video saya sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikaburkan dalam keadaan sehat yuk teman-teman kita mulai memasak happy cooking jangan lupa bahagia tetap semangat pejuang keluarga dimanapun berada salam sukses dari saya BMI Singapura dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati seperti ini bahan dan bumbu-bumbunya sudah saya siapkan disini ada kuitiau satu kilo setengah ya teman-teman yang sudah saya kasih kecap ada tauge setengah kilo kucai udang basah untuk bumbunya cili kering bawang putih bawang merah seperti ini ya ini irisan bawang merah langkah pertama panaskan minyak goreng secukupnya tumis irisan bawang merah sampai sedikit garing saja ya teman-teman jangan garing-garing kemudian masukkan cili kering bawang putih bawang merah yang sudah di blender semua di agak-agak saja ya teman-teman seberapa banyaknya kita lihat seberapa yang kita masak jadi kita agak-agak sendiri saja seperti ini tumis sampai wangi dan sedikit garing seperti ini masukkan udang kering yang ditumbuk kasar seperti ini aduk-aduk kasih garam secukupnya di agak-agak ya teman-teman nanti kalau kurang bisa ditambah lagi nanti dirasa kasih sedikit gula pasir aduk-aduk sampai tercampur rata perasan air limau kasturi masukkan sekali jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi menurut saya kurang ya teman-teman jadi saya mau tambahkan lagi garamnya seperti ini jika rasa dah oke masukkan udang basah yang sudah dicuci bersih biarkan udangnya sampai berubah warna atau sudah masak seperti ini ini kecap manis ya teman-teman saya masukkan aduk sampai tercampur rata kecap manis di Singapura itu cair kemudian masukkan mie kuitiau yang sudah dikasih kecap sebelumnya ya sedikit saja kasih kecap keminya jangan banyak-banyak kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan bumbu masukkan sekali tauge dan daun kucainya disini tauge nya sudah saya bersihkan ya buntuknya saya buang biar cantik hasilnya seperti ini aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata jadi jika teman-teman ada yang tanya bumbunya seberapa bawangnya seberapa cilinya seberapa saya bingung ya teman-teman mau menjawab karena saya kalau masak itu saya agak-agak sendiri kalau masaknya sedikit ya bawangnya sedikit kalau masaknya banyak ya bawangnya banyak gitu teman-teman teman-teman jadi kita sesuaikan seberapa banyak yang kita masak seperti ini ya teman-teman kuitiau saya hari ini kuitiau goreng masaknya banyak ya teman-teman kuitiau nya tadi belinya satu kilo setengah nah tauge nya setengah kilo seperti ini udangnya beli sekilo saya masukkan nggak saya masukkan semua ya saya masukkan mungkin sekitar setengah kilo lebih sedikit gitu sebagian saya simpan nanti saya mau masak udang masa kalio seperti ini ya aduk sampai semuanya tercampur saya mau rasa ya teman-teman nanti kalau kurang garam bisa ditambah lagi menurut saya rasanya sudah oke garamnya juga sudah pas seperti ini hasilnya mie goreng kuitiau kuitiau goreng seperti ini ya teman-teman oke teman-teman seperti ini saja ya share masa-masa hari ini semoga bermanfaat jika teman-teman teringin masak kuitiau goreng silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati